Halo teman-teman, di video kali ini aku mau share resep yang gampang banget buat kalian coba dan bahannya murah banget Ini namanya ceplok santan merah Buat kalian yang pengen tau apa aja bahannya, gimana cara buatnya Kalian harus tonton terus videonya Pertama siapin dulu bumbu halusnya, disini meskipun bumbu halus juga harus tetap diiris-iris ya supaya hasilnya lebih halus Kalian bisa pakai blender atau diulek juga gak masalah sih Kalian pernah nemuin kan kalau misalnya kalian ngeblender bawang merah atau bawang putih dalam keadaan utuh Kayak gitu pas keluarnya gak bener-bener habis, nah itu tuh sebenarnya harus diiris-iris dulu Kemudian kalian bisa masukin sekitar 6 sendok makan minyak goreng Setelah halus bisa kalian taruh di wajan Kemudian dimasak sampai bumbunya benar-benar matang Tandanya dia matang, bumbunya biasanya sudah berubah warna menjadi lebih gelap Nah selain ada bumbu halus, disini juga ada bumbu iris yang diiris itu hanyalah cabai-cabainya Tapi kalau untuk lengkuasnya itu hanya digeprek aja Kemudian dituang aja di atas bumbu halusnya tadi Dimasak bersamaan, diaduk pelan-pelan Apinya jangan terlalu besar, apinya sedang aja Kita masak sampai bumbunya benar-benar matang Sampai berubah warna ya Kemudian untuk cairannya Karena namanya ceplok santan merah, disini pasti pakai santan Santannya pakai 400 ml air Dengan satu bungkus santan kara seperti ini Diaduk-aduk rata aja Kemudian dituang di atas bumbu yang sudah matang Matangnya warnanya bagus ya Warnanya merah, agak kegelapan gitu Sambil diaduk seperti ini Kalian bisa tambahkan kaldu jamur, garam, dan gula pasir Takarannya sesuai sama selera kalian aja Masak santan pelan-pelan ya Supaya dia itu tanek, jadi nggak split Kalian harus aduk-aduk Nah untuk lauknya, bisa pakai telur ceplok Boleh diganti ikan, boleh diganti ayam Itu sesuai selera ya Telurnya juga boleh direbus aja, nggak harus diceplok Dituang aja di atas santannya yang sudah mendidih Kemudian sambil diaduk sebentar Ini santannya udah ada rasanya ya Udah gurih gitu Kita masak sekitar 2-3 menit Supaya santannya itu meresap ke dalam telurnya Masak santannya di api sedang aja ya Biar dia itu matang sempurna Nah ini penampakannya Kalau udah 2-3 menit kemudian Santannya udah masuk ke dalam telur ceploknya Jangan lupa dicicipin Rasanya udah pas apa belum Kalau sudah silahkan disajikan Nah ini yang sudah matang Telur ceplok, santan merah Siap disajikan Kalian bisa makan sama nasi hangat Pakai kerupuk Dan es teh atau teh hangat Pakai air putih juga boleh Enak banget kalian Wajib banget buat coba Selamat mencoba di rumah ya Selamat menikmati Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Daaah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya